Sosok Basuki Cahaya Purnama atau sering dipanggil Ahok selalu menjadi sorotan publik. Ahok yang dikenal sebagai pemimpin yang tegas ini juga pernah dipenjara selama 1 tahun 8 bulan lantaran kasus penodaan agama. Ternyata selama ini ia merekam di sel Jiru Dibusi, Ahok pernah dijenguk oleh Puput Nastiti yang kini menjadi istrinya dan juga Luna Maya. Dikutip dari Great ID, tidak hanya Puput Nastiti Devi, ternyata artis Luna Maya juga sempat mendatangi Ahok saat masih ditahan di sel tahanan Mako Brimob tahun 2018 silam. Bukan sekali, Luna Maya sampai dua kali mengunjungi Ahok yang saat itu berada di sel tahanan Mako Brimob. Hal ini diakui langsung oleh Ahok saat ia menjadi bintang tamu dalam video Youtube milik Luna Maya. Dari video yang diunggah pada Senin 13 April 2020, Ahok menyebut bahwa Luna Maya pernah menjenguknya bahkan hingga dua kali ketika ia mendekam di Mako Brimob Depok. Saat itu, Luna Maya mengenakan baju hitam dengan latar putih di dalam rumahnya. Sementara Ahok yang merupakan mantan gubernur DKI Jakarta itu mengenakan seragam Pertamina berwarna putih. Namun, Ahok mengganti latar layarnya di sebuah taman dengan pepohonan dan rumput. Luna Maya pun sempat mempertanyakan latar Ahok yang diganti itu. Dengan ada meledek, Ahok pun bertanya balik ingin diganti background lainnya atau tidak. Namun, Luna mengatakan bahwa tidak usah mengganti latar belakang tersebut. Sebelum membahas tentang Luna Maya yang pernah menjenguk, mantan kekasih Reno Barak ini berterima kasih kepada Ahok karena telah memberikan buku karangannya. Ahok pun mengatakan bahwa pemberian buku itu juga sebagai rasa terima kasihnya karena pernah menjenguk Ahok saat mendekam di Mako Brimob Depok. Mendengar hal itu, Luna Maya tampak kaget. Pasalnya, Ahok mengingat dirinya saat menjenguknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!